Halo teman-teman, tahun 2019, sebentar lagi akan berakhir ya, kita akan mulai menjelang tahun 2020 dengan semangat yang baru setuju ya. Nah, maka dari itu, sepekan tahir kali ini akan sangat spesial karena kita akan membahas mengenai hashtag setahun terakhir. Jadi gini, kali ini saya akan menghargai informasi-informasi apa saja yang kemudian sempat menjadi viral. Kita akan review selama satu tahun terakhir. Saya buat dari tiga bagian ya, yang pertama adalah pericuah nasional terpopuler, Kedua adalah pencarian ataupun penelusuran terpopuler di media sosial ataupun juga di platform pencarian informasi. Dan juga ketiga adalah tokoh paling populer. Nah, yang pertama kita akan lihat apa yang menjadi pencarian dari peristiwa nasional paling populer sepanjang tahun 2019. Pada tahun 2019 awal, kita semua ingat adalah kasus yang menimpa Audrey. Nah, kemudian ada juga peristiwa cacar monyet, kemudian ada juga sidang MK, tangkuban perahu, kompensasi PLN, BMKG Gempa, RUU KPK, mobil SMK, kecelakaan tol Cipularang, dan MRT Jakarta. Nah, itu jadi sepuluh pencarian dari peristiwa terpopuler sepanjang tahun 2019, terutama yang terjadi di Indonesia. Nah, salah satu yang memang paling banyak menimbulkan kontroversi, menimbulkan banyak sekali reaksi, dan bahkan di sini juga uh ramai sekali sama beberapa pekan, Ini yang paling banyak dicari, ini adalah mengenai peristiwa nasional, mengenai hashtag Audrey. Jadi, kalau misalnya teman-teman semua masih ingat ya guys ya, jadi gini, pada waktu awalnya itu, awal 2019, memang ada kasus dugaan pelecehan terhadap remaja putri di bawah umur, yang terjadi di Pontianak yang menurut perhatian banyak pihak. Meskipun beberapa pekan kemudian, beberapa bulan kemudian, muncul sekali pihak-pihak yang memberikan fakta-fakta lain, jadi memang kasus ini, sampai dengan saat ini, masih diterusuri juga oleh pihak-pihak terkait juga, terkait dengan kebenaran, dan juga kesuruhan dari atensi kasus ini. Nah, kemudian yang heboh juga ya, ini bakal sempat membuat Jakarta, kota yang hingar-bingar, bahkan kalau kita lihat image-nya itu kok malam hari, uh lampu dimamin, mana nyala gitu ya, tiba-tiba blackout, mati, blur, betul banget. Jadi yang paling dicari dari pisauan nasionalnya adalah mengenai kompensasi dari PLN. Jadi, memang pada melistrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten pada Agustus 2019, agibat madaman ini aktivitas di bukota Lumpuh Total, dan sebagai bentuk ganti ruginya, PLN menyediakan kompensasi bagi warga yang terdampak. Sementara itu pelastana tugas Direktur Utama PLN, Sri Bani Intencah, yang mengungkapkan PLN menyediakan dana Rp 865 miliar, sesuai dengan hitungan yang telah ditetapkan. Kita menuju ke trending yang kedua, yakni mengenai penelusuran terpopuler di tahun 2019. Ada apa saja? Yuk, kita coba lihat bersama ya di sebelah sini ya. Nah, ini dia. Ini coba saya kasih ada berapa? Ini ada 10. Satu, 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 satu. Oke, memang penelusuran sepanjang tahun 2019 ini banyak sekali mencakup banyak sekali hal dari hal entertainment sambil dengan peristiwa politik. Yang pertama adalah, satu, Cinta Luar Biasa. Kedua, Pilpres 2019. Wuh, saya kerja keras di sana tuh. Kemudian, dua, Garis Biru, Film. Hidup Sehat, Bucin. KKN Desa Penari. Ada juga di sini, Telur Gulung. Keluarga Cemara, oh, film. Kemudian ada juga, Nadiem Makarim. Dan juga, RUU KUHP. Wow, banyak ya ternyata ya yang menjadi penelusuran ini. Jadi, memang penelusuran ini memang dicari. Yang juga merupakan salah satu hal yang memang terus-terusan selama beberapa pekan, selama beberapa bulan, banyak dicari melalui platform pencarian seperti Google ataupun juga platform lainnya. Nah, memang yang salah satu yang paling besar dicari semenjak pertengahan 2019 sampai dengan akhir ada mengenai Pilpres 2019 yang, wuh, di sini dua periode ya. Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Republik Indonesia, K.J. Maruf Amin yang dicari. Banyak sekali tanggapan-tanggapan juga atensi dari Pilpres 2019. Kemudian, yang kedua, ini yang paling banyak juga ini. Dari pertengahan tahun sampai dengan sekarang. Dan bahkan sudah ada bukunya. Kalian tahu dong apa? Betul kan? KKN Desa Penari. Yes, berawal dari thread di sebuah platform pencarian dan platform media sosial yang ini di Twitter. Dari awalnya cerita-cerita yang bermunculan dari sebuah akun menceritakan mengenai pengalaman dari orang tuanya, kemudian menceritakan dari informasi yang ia dapatkan, kemudian dirangkum menjadi sebuah cerita dari thread loh. Ada yang bahkan berkonsultasi dengan orang pintar juga mengenai keberadaan dari Desa Penari. Kemudian ada juga yang lebih heboh lagi, yakni dibuat buku dan juga mau dibuat film. Oke, itu tadi yang menjadi pencarian ataupun juga penelusuran terpopuler di 2019. Kita ke berikutnya deh. Ini adalah tokoh. Coba kita lihat ya. Tokoh-tokoh siapa aja sih yang menjadi terpopuler atau menjadi trending sepanjang tahun 2019? Coba kita lihat bersama nih ada siapa saja nih. Coba nih ya. Saya sambil lihat juga nih ngomong-ngomong nih. Siapa ya? Satu, dua, sampai dengan sepuluh. Wah, ini ada idola kalian juga nih ngomong-ngomong. Tapi yang pertama deh, yang pertama yang paling menjadi perhatian pada bulan Oktober adalah Nadiem Makarim. Kemudian BTS. Kalian pasti pada semua itu, wah fansnya gitu kan. Berdasarkan nggak hafal juga personelnya siapa. Oke, berikutnya adalah Eddie Prabowo. Kemudian balik lagi nih fans-fansnya nih. Blackpink. Terus kemudian Wisny Utama. Dan juga Tarik Kemal Habibi. Berikutnya juga di bawah juga nih yang menjadi trending, yang juga pencarian juga di sini. Ada Reno Barak, di bawahnya pasti dong Syahrini. Buahnya lagi, San Diego Uno dan juga Wiranto. Wow, mereka bersanding bersama Blackpink dan juga BTS. Paling banyak dicari atau paling populer, yakni Nadiem Makarim. Tahu dong, bos Gojek ini sekarang menjadi siapa? Jadi Menteri Pendidikan loh, gitu kan. Nama Nadiem ini mulai dikenal luas sejak sukses pendidikan Gojek pada tahun 2010. Kemudian memimpin Gojek dari awalnya Unicorn, ataupun dari startup awal, kemudian jadi Unicorn, kemudian jadi Dekakorn, dan bahkan terus berkembang sampai yang sekarang. Dan ini juga akhirnya membuat keberhasilan pria muda berusia 35 tahun tersebut, mendapatkan sejumlah penghargaan, dan kemudian akhirnya dipercaya oleh Presiden Jokowi Dodo untuk bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat Mas Nadiem. Dan kemudian yang menjadi trending juga adalah Reno Barak dan juga Syahrini. Wow, banyak itu dicari oleh netizen sampai sekarang. Syahrini dan Reno Barak ini pasangan yang mencinta perhatian sepanjang tahun 2019 selewat mesin pencarian Google. Pernikahan pengusaha ini dengan Syahrini pada Februari 2019 mencinta perhatian awam, apalagi pernikahan yang memang tidak dipublikasikan lebih jauh ini, yang berlangsung di Jepang, itu membuat banyak sekali netizen yang kemudian mencoba mencari tahu dan bahkan mencari dokumentasinya. Karena banyak sekali yang pengen tahu dong yang gimana, tapi memang pasangan ini semakin kemudian tidak menunjukkan di depan publik, semakin penasaran pula lah netizen-netizen Indonesia, apalagi yang juri-julit, semakin banyak gitu juga yang mencari. Tapi itu akhirnya yang membuat pasangan ini menjadi trending topik di sepanjang tahun 2019 sampai dengan sekarang. Begitu. Oke, itu tadi sejumlah trending yang ada selama setahun terakhir. Dan tentunya terakhir, tim Medkom dan sepengah terakhir mengucapkan selamat Natal bagi Anda yang merayakan dan selamat menyongsong tahun baru 2020 dengan penuh semangat dan juga positif. Hashtag NoJulitJulitClub. Setuju? Kita bertemu lagi-lagi di episode berikutnya minggu depan. Jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax